Udah fix nih guys, PKS dukung Rawon, Rituan Kamil, dan Suswono sebagai calon gubernur DKI Jakarta Padahal waktu itu PKS udah sempet deklarasi mendukung Anies Baswedan Tapi sekarang berubah dan ikut ke koalisi Kim Plus Liat nih, partai-partai pengusungnya banyak banget Cuman PDIP doang yang gak diajak Bahkan PKS, PKB, Nasdem itu semua udah gabung ke Kim Plus Kim Plus itu adalah koalisi partai yang mengusung Paslon 02 Yang kemarin menang, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Akabuming Jadi karena tinggal PDIP doang yang gak masuk koalisi Ya PDIP juga gak bisa mengusung siapapun Karena kurang kursinya Jadi karena tiketnya udah dikasih ke Rituan Kamil Jadi udah dipastikan Anies Baswedan gak bisa nyalonin di DKI Sangat disayangkan ya Jadi kemungkinan sih nanti calonnya Rituan Kamil dan Siswono Siswono ini by the way, dia adalah mantan Menteri Pertanian di jamannya SBE Nanti yang bertanding adalah mereka berdua Dan mungkin akan bertanding dengan si calon independen yang waktu itu kemarin bermasalah Karena mencatut sepihak KTP-KTP warga DKI Jadi memang udah disetting seperti itu Dan udah pasti kemenangan mutlak oleh pasangan ini Bener-bener yang diomongin dibocor alus tempo tuh bener-bener kejadian Jadi emang berbagai cara dilakukan untuk menjegal Supaya Anies Baswedan tuh gak masuk ke pertandingan ini gitu Jadi gimana nih warga DKI? Mau pilih siapa? Karena pilihannya cuma dua itu Rituan dan Siswono Atau calon independen yang kita lebih gak tau lagi tuh siapa? Atau mau golput? Coba komen Sampai jumpa di video selanjutnya